Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menurut bahasan, untuk merealisasikan insentif bagi Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga tergantung pada kekuatan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Pontianak Hal ini diungkapkannya usai menyampaikan jawaban wali Kota Pontianak atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Pontianak di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak Jumat lalu Bahasan menyebut, saat ini insentif yang diterima Ketua RT RW sebesar 1,5 juta per tahun sementara terkait usulan kenaikan insentif tersebut, dirinya menuturkan akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Tidak ada kendana, misalkan kajian yang ada disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah lebih kurang lebih 2 juta, setahun itu setahun, kan nama insentif bukan gaji, kan insentif Insentif tersebut menurut bahasan sebagai bentuk perhatian pemerintah Kota Pontianak kepada Ketua RT dan RW sebagai ujung tombak untuk membantu tugas-tugas pemerintahan Maulit Pond TV memberi tekan